Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang OpenSuit Video Editor. Pertama, kita akan download terlebih dahulu aplikasinya. Silakan buka salah satu browser yang sudah terinstall di Youtube Anda. Nah, sebelumnya pastikan bahwa laptop atau komputer Anda sudah terbuka ke jaringan internet. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, silakan cari opensuit.com, kemudian tekan komputer. Ini adalah homepage dari OpenSuit Video Editor. Untuk mendownload, kita klik download yang ada di sini. Kemudian, jika laptop kita sudah kapasitasnya 64 bit, silakan langsung klik download yang di sini. Atau jika laptopnya masih 32 bit, silakan klik yang di bawah sini. Karena saya menggunakan yang 64 bit, saya langsung klik download yang P2.5.1. Maka, kalau sudah seperti ini, artinya proses download sedang berlangsung. Karena saya sudah mendownload, jadi saya letarkan saja yang ini. Nah, ini adalah aplikasi opensuit yang sudah berhasil saya download. Berikutnya, kita akan menginstall aplikasi ini. Kemudian, silakan pilih bahasa di sini, sesuai dengan yang kita inginkan dan yang kita bisa untuk bahasa Indonesia. Kemudian, klik OK. Kemudian, silakan pilih saya setuju. Kemudian, klik lanjut. Kemudian, silakan atur tempat menyimpan dari aplikasi yang akan kita install ini. Kemudian, klik lanjut. Kemudian, silakan pilih jika ingin menampilkannya di desktop, silakan dicentang di sini. Jika tidak, biarkan kosong. Oke, saya akan centang. Kemudian, klik lanjut. Kemudian, klik pasang. Tunggu hingga proses menginstall selesai dilakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan klik selesai. Sekarang, kita akan cek pada bagian desktop. Nah, di sini sudah ada aplikasi OpenShoot Video Editor. Untuk membuka aplikasi ini, double-klik pada shortcut OpenShoot Video Editor. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi OpenShoot Video Editor. Nah, karena kita baru menginstall, maka akan ada pemberitahuan seperti ini untuk diberikan tutorial. Kita bisa klik next. Kemudian, di sini dia menjelaskan mengenai project file. Kemudian, ketika kita sudah memahaminya, silakan klik next. Kemudian, juga dijelaskan mengenai timeline. Nah, kemudian bisa kita klik next. Kemudian, di sini juga dijelaskan tentang video preview. Silakan klik next like you. Kemudian, kemudian export video. Kemudian, silakan klik next. Sekarang, kita bisa memulai untuk melakukan editing video. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimport media. Caranya, yaitu klik menu file yang ada pada sebelah kiri atas. Kemudian, klik import file. Kemudian, silakan pilih file yang ingin diimport. Kemudian, klik open. Cara lain untuk mengimport file bisa juga dengan cara klik tanda plus yang ada di sini. Kemudian, pilih file yang akan diimport. Kemudian, klik open. Atau bisa juga dengan cara klik kanan. Kemudian, klik import file. Kemudian, klik file yang akan diimport. Klik open. Seperti ini. Kemudian, file yang sudah kita import ini bisa kita lakukan editing satu per satu. Misalnya, pada yang video pertama, kita bisa klik kanan. Kemudian, kita bisa melakukan preview file. Preview file seperti ini. Kita bisa melakukan preview. Kemudian, kita bisa melakukan split clip. Yaitu dengan cara klik kanan. Kemudian, pilih split clip. Kemudian, silakan tarik kursor yang sebelah kiri atau tanda yang sebelah kiri ini. Sampai pada menit keberapa, kita ingin video ini dimulai. Misalnya, dari sini. Kita bisa klik start. Kemudian, kita ingin berakhirnya di menit keberapa. Silakan dipilih. Kemudian, di sini. Kemudian, klik end. Kemudian, klik create. Maka, di sini sudah ada file yang berhasil kita potong. Sesuai dengan yang bagian-bagian yang kita potong pada bagian awal dan bagian akhirnya. Sekarang, kita perhatikan pada bagian timeline. Timeline ini terdiri dari 5 track. Biasanya sudah disediakan 5 track. Untuk menambahkan track baru, kita bisa klik tanda yang di sini. Maka, di sini ada track 6 seperti ini. Untuk menambahkan atau memasukkan salah satu file ke dalam salah satu track yang ada di timeline. Silakan klik salah satu file, kemudian tarik ke bagian timeline yang kita inginkan. Misalnya, pada track 1 seperti ini. Di sini, kita sudah berhasil menambahkan file ke dalam track 1. Kemudian, kita bisa memanjangkan ataupun memendekkan timeline dengan cara menarik yang tanda persegi ini ke arah kiri. Yaitu untuk memanjangkan timeline. Sedangkan untuk memendekkannya, kita bisa menariknya ke arah kanan. Seperti ini. Atau, kita juga bisa menekan tombol minus pada keyboard. Untuk memendekkan dan menekan tombol plus pada keyboard untuk memanjangkan seperti ini. Kemudian, kita juga bisa memotong bagian awal ataupun bagian akhir dari file yang sudah kita masukkan ke dalam track di timeline. Misalnya, kita ingin memotong bagian akhirnya, kita bisa menarik bagian yang paling kanan seperti ini. Kita tarik ke arah kiri seperti ini. Sampai batas mana kita ingin memotongnya. Begitu juga dengan untuk memotong yang bagian awalnya. Kita bisa memotong dengan cara tarik yang sebelah kiri ini ke arah kanan sampai bagian mana kita ingin memotongnya. Seperti ini. Nah, kita sudah berhasil memotong file yang sudah kita masukkan ke dalam salah satu track di timeline. Kemudian, kita bisa menambahkan video atau file lainnya ke dalam track 1. Misalnya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, kita bisa membuat video ini itu sejajar dengan garis merah ini dengan cara klik yang snapping enable. Seperti ini. Nah, maka kita bisa menariknya sampai ke bagian atas dari video atau file yang pertama. Kemudian, kita juga bisa menghapus beberapa timeline yang ada di sini. Maksudnya, beberapa track yang ada di timeline. Kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan di sini. Kemudian, remove track. Maka, secara otomatis track-nya akan hilang. Seperti ini. Kita akan sisakan tiga track saja. Nah, sekarang sudah ada track satu sampai dengan track tiga saja. Kita di sini juga bisa menggunakan salah satu tool yaitu Razer Tool. Razer Tool ini bisa kita gunakan untuk memotong file menjadi beberapa bagian dengan sangat cepat. Ini bisa kita aktifkan. Kemudian, kita pilih pada bagian mana yang ingin kita potong. Misalnya, kita ingin memisahkan pada bagian part satu ini menjadi dua bagian. Kita bisa pilih bagian tengahnya seperti ini. Kemudian, kita klik seperti ini. Nah, maka pada bagian part satu itu akan terpotong menjadi dua bagian. Jika kita ingin menonaktifkan tool Razer ini, kita bisa klik satu kali pada Razer Tool. Maka, Razer Tool sudah di nonaktifkan. Sehingga di sini bisa kita lihat part satunya ini sudah terpotong menjadi dua bagian. Kemudian, kita juga bisa menambahkan transisi antara dua file atau di bagian peralihan media ini kita bisa tambahkan transisi seperti ini. Ini ada beberapa transisi yang sudah ditawarkan dari aplikasi openshoot video editor itu sendiri secara gratis. Sekarang, kita pilih yang ini misalnya. Kemudian, kita tarik ke bagian sini. Maka, videonya ketika diputar akan menjadi seperti ini ketika kita preview. Kembar yang telah disediakan di video script type yang bisa Anda gunakan. Oke. Kemudian, kita tarik ke bagian. Kita tarik ke bagian sini. Kita tarik ke bagian sini. Kemudian, kita juga bisa menambahkan efek. Bisa menambahkan efek pada project kita dengan cara klik efek di sini. Di sini, sudah ada beberapa efek yang diberikan atau disediakan oleh aplikasi openshoot video editor secara gratis. Misalnya, kita pilih yang ini. Kemudian, kita tarik ke file yang ingin kita berikan efek. Maka, di sini akan memiliki efek sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kemudian, di sini kita juga bisa membuat project baru. Yaitu dengan cara klik new project yang ada di sini. Kemudian, kita bisa membuka project yang sudah kita buat dengan cara klik open project. Kemudian, kita bisa melakukan penyimpanan project dengan cara klik save project. Kemudian, ini ada pando dan redo yang fungsinya sama halnya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian, ini untuk mengimport file seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian, kita bisa juga memilih profile dengan cara choose profile yang ini. Kemudian, ini kita bisa gunakan untuk melakukan full screen atau exit full screen nantinya pada aplikasi openshoot video editor. Misalnya, ketika kita klik seperti ini, maka ini tidak menjadi full screen lagi. Jika kita ingin membuatnya menjadi full screen seperti awal tadi, kita bisa klik lagi seperti ini. Maka, tampilannya akan full screen seperti ini. Kemudian, di sini juga ada untuk mengeksport video. Kemudian, pada menu file ini, di sini juga ada seperti tadi ada new project untuk membuat project baru. Kemudian, open project untuk membuka project yang sudah ada. Save project untuk menyimpan project. Save project S juga untuk menyimpan project. Kemudian, ada import file. Ini digunakan untuk menyimpan file ke dalam lembar kerja dari one shoot video editor. Kemudian, untuk memilih profile, untuk menyimpan project, kemudian eksport project, dan untuk keluar dari one shoot video editor. Kemudian, pada bagian edit ini juga ada undo, redo, kemudian ada clear history, yaitu untuk menghapus histori-histori yang sudah kita lakukan di dalam one shoot video editor. Kemudian, di sini juga ada title, kemudian ada view. Ini ada full screen, ada view juga seperti tadi. Kemudian, ada help. Ini adalah bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan pada, atau bantuan-bantuan yang bisa kita minta pada aplikasi video, maksudnya aplikasi one shoot video editor. Kemudian, di sini kita akan menyimpan project yang sudah kita buat ini, yaitu dengan cara klik menu file, kemudian klik save project S. Kemudian, kita bisa memilih tempat menyimpannya, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini, kemudian kita buat project 1, misalkan. Kemudian klik save. Maka, di sana sudah ada project 1, yang dalam format one shoot project. Maaf, maksudnya open shoot project. Kemudian, kita bisa meng-export project yang sudah kita buat dengan cara klik export video. Kemudian, di sini kita silakan membuat namanya sesuai dengan keinginan kita. Project 1 seperti ini. Kemudian, kita bisa mengatur tempat penyimpanannya, yaitu dengan cara klik browse ini. Kemudian, kita pilih di mana kita ingin menyimpan project yang kita buat tersebut. Kemudian, kita bisa memilih profile-nya. Di sini ada dpd, device, web, kemudian ada all format. Kita pilih saja yang all format. Kemudian, untuk target, ini kita bisa pilih target sesuai dengan keinginan kita. Di sini, saya menggunakan mp4, hard, titik, 26an. Kemudian, untuk video profile, ini juga kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Semakin besar, maka kualitas videonya juga akan semakin bagus. Misalnya, saya pilih yang HD verticals, 1080 dikali 1920. Kemudian, dengan quality, ini bisa kita pilih kualitas rendah, menengah, ataupun kualitas tinggi. Kita bisa pilih kualitas tinggi. Kemudian, silakan klik export video. Semakin bagus kualitas video yang kita pilih, maka proses export videonya juga akan berlangsung semakin lama. Jadi, kita hanya memilih video profile-nya. Misalnya, dengan kualitas yang rendah, kemudian pada quality-nya juga kita pilih kualitas yang paling rendah. Kemudian, untuk targetnya juga seperti itu, maka proses untuk mengeksport videonya itu akan berlangsung lebih cepat. Namun, kualitasnya juga akan rendah atau tidak bagus, seperti jika kita memilih kualitas-kualitas yang tinggi. Ini kita tunggu sampai 100%. Jangan keluarkan jika belum 100%. Jika sudah 100% seperti ini, silakan klik done. Kemudian, bisa kita lihat pada Windows Explorer, tempat di mana kita menyimpan proyek tersebut. Di sini sudah ada proyek 1 dengan format mp4, seperti ini. Kita sudah berhasil mengeksport video yang kita edit dengan menggunakan one-shoot video editor. Di sini sudah ada file dalam bentuk mp4-nya, dalam bentuk jadinya, dan juga dalam bentuk proyek atau dalam bentuk format open-shoot project file yang masih bisa kita lakukan editing lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.